Intro Halo semua, balik lagi dengan Kuplas Bobby Di video kali ini kita akan unboxing dan review Untuk Nendoroid Batman The Batman Version Ini of course dari The Latest Batman Movie Yang keluar di tahun 2022 Yang Batman yang diberankan oleh Robert Pattinson Sebelum saya sudah per-unboxing dan review Untuk SAFigures The Batman yang versi ini Kalian bisa lihat di link di atas ini ya Di video ini kita mau lihat figure Nendoroidnya seperti apa ya Oke, untuk dari boxnya Ini warna dominan ya, merah dan hitam Menurut saya sangat cocok dengan Batman ini Ini masih standar untuk Nendoroid figure box ya Jadi, mungkin jika kalian sudah lihat dari preview Mungkin kelihatannya figure menarik Dan parts-partsnya juga oke Tapi, saya ada komplain mengenai parts-partsnya Nanti kita akan bahas sama-sama Tapi, mungkin kalian bisa lihat sekilas di sini Gak ada extra hand parts sama sekali Cuma satu yang bersama dengan letter dari Reader Oke, ini adalah instruction-nya Mungkin bisa dibilang dibaca saja Terutama untuk yang pasang white eye parts-nya Dan mungkin pasang gargolnya Sangat straightforward sih Cuma mungkin tetap baca saja ya Untuk articulation Menurut saya ini articulation-nya bagus ya Untuk kepala ini standar Nendoroid Tapi untuk di kedua lengan dan kedua kakinya Ada extra articulation Dan menurut saya ini bagus ya Jadi, memang ada beberapa Nendoroid figure yang articulation-nya seperti ini Dan untuk si Nendoroid Batman ini Dapat articulation seperti ini sangat cocok Karena bisa bikin a lot of pose Terutama untuk battle pose ya Jadi, menurut saya Ini sangat cocok sekali Untuk Nendoroid Batman Dapat seperti ini ya Dan Overall, untuk cap-nya Juga ada articulation-nya Overall, articulation-nya bagus untuk Nendoroid Batman ini Dari sisi penampilan Menurut saya sih Ini sudah cukup bagus juga ya Mungkin Mukanya agak kalangan sama mesh-nya Tapi, overall Dari bed suit-nya Overall look-nya menurut saya Sudah bagus Dan Sudah mirip juga Dengan The Batman Yang kita lihat di movie-nya ya Jadi Untuk dari detail-detail Dari suit-nya Juga cukup oke Di sini Kalian bisa lihat Sculpting suit-nya bagus Dan ada Seperti gadget-gadget-nya Dia yang Ada di tangan Dengan Dan Walaupun di belt-nya dia Dan Untuk sepatunya juga oke ya Secara sculpting dan painting Menurut saya Untuk figure Nendoroid Si Batman ini Sudah cukup bagus ya Ini adalah Extra hair part-nya Yang Gak pake mesh Bersata dengan Hair part-nya ini Jadi Jika kalian mau pakein Hair part Yang bisa dibilang Hair part-nya Bruce Wayne ini Ke figure-nya bisa Ini bagus Dapet extra hair part ini Dapet miniature Batmobile-nya Di sini Of course Ada Nendoroid Batman Yang datang dengan Batmobile-nya yang besar Tapi di sini kita dapet yang kecil Tapi menurut saya Sudah cukup oke Untuk dari detail sculpting-nya Ini standar Seperti bahkan Nendoroid part Menurut saya sih Sudah cukup oke Untuk penampilan Dari Batmobile-nya Dan ini Adalah Gargolnya Jadi kalian bisa Posesin Batmobile-nya Lagi di atas gedung Dengan kaki yang menapak Gargolnya Ini Warna Abu-abu Dan secara sculpting Of course Biasa ya Detailnya Seperti bahkan Nendoroid part Sudah cukup oke sih Menurut saya Untuk gargolnya ya Ini adalah Wide eye part Ini dipasang Ke bagian dalam Dari Head part Nanti saya akan kasih Lihat gimana caranya Ini adalah Letter from Riddler Ada satu N-partnya disitu Buat megang Letternya Dan disini Letter dari Riddler Walaupun Biasanya Kebanyakan Nendoroid part Kadang blank Untuk bagian seperti Kertas atau buku Disini ada tulisannya Untuk Riddler Riddlernya sendiri Ada disini ya Jadi menurut saya Ini cukup bagus Ini adalah Standnya Ini untuk pasang Ke Batmobilnya Ini stand figurenya Dan ini adalah Basenya Kita mau bikin pose Dengan Nendoroid Si Batman ini Yang pertama Saya akan Kasih tau Caranya Gimana untuk Pakain Wide eye part Di bagian dalam Masknya Ada Spot disitu Kalian tinggal Disamain aja Dengan yang Wide eye part Dan dipasang Kesitu Di make sure Sudah terpasang Dengan pas Mungkin Kadang-kadang Agak copot Gak apa-apa Memang Agak gampang Copotnya Tapi Gak terlalu khawatir Sangat gampang Untuk pasangnya lagi Dan Kalau sudah Tinggal dipasang lagi Untuk Head part yang ini Untuk gargolnya Kalian bisa pasang Anywhere On the base Terserah Terserah Kalian Sesuai Dengan Posenya Dan Di pose Kali ini Saya akan Posein Batman yang Menapak Gargolnya Jadi I think It's a simple pose Tapi menurut saya Cukup oke Kalian Bisa taruh Cuma sebelah kaki Atau kedua Dua kakinya Menapak Gargolnya Terserah Kalian Overall Menurut saya Ini sudah Cukup bagus Seperti gargol ini Untuk bikin Pose Posenya Dia Terutama Membentuk Cool pose Seperti itu Kita sudah Selesai Untuk bikin Pose Dengan Nendoroid Batman Yang The Batman Version ini Oke Untuk Sexcomparison Yang pertama Dengan Nendoroid Joker Lalu Dengan Nendoroid Kento Nanami Dengan SAV Guards Batman Yang Terakhir Dengan Figma Personal 5 Joker Oke Sambil Sini Aja Untuk Unboxing Ya Kita Langsung Masuk Review Untuk Figurnya Dari Batman Ini Dan Dari Sisi Penampilan Menurut Saya Ini Sudah Cukup Bagus Sudah Mirip Dengan Batman Yang Kita Lihat Di Movie Dan Untuk Sculpting Dan Painting Sudah Cukup Bagus Detail Dari Sudah Gadget Menurut Saya Disculpting Dengan Baik Jadi Overall Untuk Dari Sisi Penampilan Figurnya Menurut Saya Sudah Bagus Favorite Part Saya Yang Saya Mau Bahas Adalah Benar Lack Of Extra Hand Part Sangat Disayangkan Karena Selain Gak Ada Gadget Lain Dari Batman Disini Juga Ada Extra Hand Part Walaupun Articulation Bagus Ini Saya Disayangkan Jadi Walaupun Sebenarnya Figurnya Bagus Dengan Good Articulation Tapi Karena Sama Sekali Gak Ada Extra Hand Part Kecuali Satu Yang Boleh Megang Letter Riddler Walaupun Figur Ini Overall Bagus Saya Gak Gitu Bisa Rekomen Untuk Figur Batman Ini Ke Anda Oke Sampai Sini Aja Untuk Unboxing Review Untuk Nendor The Batman Yang The Batman Version Ini Gimana Menurut Kalian Untuk Figur Batman Ini Apakah Saya Terlalu Mikir Hand Part Itu Benar Penting Untuk Nendor Figur Dan Apakah Menurut Kalian Figur Oke Aja Menurut Saya Si Overall Untuk Kalau Ngomongin Dari Figur Sendiri Ini Saya Suka Kenapa Secara Penampilan Bagus Articulation Juga Bagus Dan Untuk Extra Part Yang Datang Pun Cukup Oke Ada Gergol Ada What I Part Dan Untuk Riddle Juga Bagus Disini Tapi Of course Batman Gak Cuman Known For That Dia Juga Banyak Gadget Mungkin Paling Gak Bisa Dapat Satu Beta Beta Rang Dan Mungkin Satu Lagi Hand Barnya Dengan Tangannya Yang Terbuka Palmen Ini Sangat Simple Bisa Ditambahkan Sebenarnya Tapi Sangat Disayangkan Gak Ada Extra Hand Bars Tersebut Disini Hanya Satu Yang Bukan Megang Letter From Riddle Menurut Saya Itu Bikin Figur Jadi Kurang Banyak Gimana Menurut Kalian Let Me Know In The Comment Ya Dan Untuk Next Video Dan Unboxing Dan Review Untuk Figma Agaza Dari Demon Slayer Ditunggu Untuk Next Videonya Ya Seperti Biasa Jika Kalian Mau Support Saya Please Consider To Like And Share Video Enable Notification Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe To The Channel Thank You For Watching I Will See You In The Next Video Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati